Lupa like, komen, dan subscribe lucu-lucu gaming ya Lucu-lucu gaming Lucu-lucu gaming Subscribe lucu-lucu gaming ya guys Like, terus share itu lucu-lucu gaming oke? Jangan lupa kalian like pokoknya jangan lupa Terus jangan lupa subscribe oke? Janjuk abis Lanjutan kompetisi Mobile Legends antar negara MPL 4 Nation Cup Telah memasuki minggu kedua Pada kualifikasi week 2 ini Tim-tim Indonesia berhasil menjaga dominasi mereka di week 1 sebelumnya Berikut adalah recap hasil pertandingan dari MPL 4 Nation Cup Day 1 Dari grup A Laju Onyek Esports masih belum terbendung oleh lawan-lawannya Membuka laga dengan melawan sesama tim Indonesia Aura Fire Tim landa kuning menang mudah dengan skor 2-0 CW lagi-lagi berhasil berikan tontonan yang menarik dengan hero-heronya Terlebih pada game kedua Dimana CW menggunakan Esmeralda Tepat pada menit 10 game berlangsung Pemain bernama lengkap Kelvin Winata ini sukses catatkan namanya sebagai roster pertama Di ajang MPLI yang berhasil dapatkan Savage Di akhir game ini pun gelar MVP secara otomatis didapat CW dengan KDA 12-25 Sementara itu di laga selanjutnya Aura Fire seakan menumpahkan amarah mereka pada wakil Malaysia Todak Di game pertama Ciku yang menggunakan link tidak bisa berbuat banyak Dengan hanya miliki KDA 232 Sementara fans dengan karinya berhasil catatkan KDA yang lebih baik Yaitu 7-0-4 Game pertama ini pun diakhiri lewat sebuah pushlord pada menit 12 Sementara di game kedua Lagi-lagi tak butuh waktu lama bagi Aura Fire Untuk amankan kemenangan Permainan Phoenix dengan hero high lossnya tampil baik dengan KDA 0-0-12 Lagi-lagi sebuah lord push di menit 12 berhasil mengakhiri perlawanan Todak Dengan hasil ini Onyx Esports memastikan diri sebagai juara grup A Dan lolos ke playoff dengan poin 3 Day 2 Di hari kedua status lolos ke playoff sebagai juara grup juga diraih tim Indonesia lainnya Alter Ego Di hari kedua ini Alter Ego memainkan dua laga sekaligus melawan Boskur Malaysia dan Ivo Singapura Di mana pada dua laga tersebut Alter Ego menang mudah dengan skor 2-0-2-0 Week kedua MPLE 4 Nation Cup seakan menjadi pembuktian Udil Udil yang memakai Selena saat melawan Boskur dan Ivo's sukses tunjukkan kualitasnya yang sebenarnya Di match pertama melawan Boskur, Selena Udil akhiri game pertama dengan KDA 10-5-8 Di mana kill terakhirnya mengakibatkan wipeout dan membuat Alter Ego mengakhiri game di menit 19 setelah bermain ketat sejak awal laga Selanjutnya aksi Selena Udil kembali menggila di game kedua melawan Ivo's SG Tak tanggung-tanggung, roster dengan julukan Road Udil ini berhasil meraih maniac yang lagi-lagi kill terakhirnya menyebabkan wipeout bagi tim musuh Di luar itu semua, buka Udil namanya jika tidak membuat sensasi Seperti di week pertama, Udil lagi-lagi melakukan salah flicker saat Alter Ego melawan tim Boskur di game pertama Namun secara keseluruhan, peran Udil, Sally Boy, dan Leo Murphy di mid Alter Ego memang semakin terlihat kompak Torehan tiga kemenangan dari tiga laga pun membuat Alter Ego lolos ke bubuk playoff sebagai juara grup Day 3 Di game terakhir, perebutan tiket ke bubuk playoff berlangsung ketat Antara dua tim Indonesia, Bigetron Alpha dan Genflix Arrow Wolf Penentuan ini tak lepas dari kemenangan yang diraih BTR di laga awal hari ketiga ini Menghadapi Geek Fam ID lebih dulu BTR sukses raih kemenangan meskipun harus susah payah dengan melewati tiga game Tambahan poin di laga ini pun sempat membuat BTR memuncaki kelas main grup C sementara Namun akhirnya, mimpi BTR untuk lolos ke bubuk playoff harus sirna Saat berhadapan dengan Genflix Arrow Wolf di match terakhir Kembali bermain tiga game Genflix akhirnya berhasil memastikan satu tiket di lower bracket Setelah terjadi sebuah double kill di base BTR dari Watt yang menggunakan link Lolosan Genflix ini pun tentu mematahkan prediksi sebelumnya Bahwa BTR lah yang akan mewakili grup C sebagai tim yang lolos ke bubuk playoff Di bubuk playoff sendiri, kejutan dan tensi tinggi akan langsung terjadi Dimana duel bertajuk El Clasico Indonesia Antara RRQ Hoshi dan EVOS Legends Akan menjadi match pertama yang disuguhkan Kalau kalian suka video ini Dan ingin tahu lebih banyak info seputar dunia esports Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax